Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif PT Honda Prospect Motor atau HP M berhasil menutup tahun 2019 kemarin dengan pencapaian yang gemilang loh Pencapaian gemilang tersebut dicapai dengan sitikar andalanya yakni Honda Brio Torehan itu juga membuat Honda Brio berhasil mencetak rekor baru penjualannya sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 silam Nah, seperti apa torehan tersebut guys? Berikut adalah mobil Honda Indonesia paling naris di 2019 versi TV Otomotif Eh, tapi buat kalian yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah video ini ya Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video seru lainnya dari channel ini Yusak Bili sebagai bisnis innovation and marketing dan sales director HPM mengatakan Penjualan Honda terus menunjukkan tren positif sampai akhir tahun 2019 Sehingga mereka dapat mencapai target penjualan untuk tahun ini Berdasarkan dari siaran resmi HPM yang diterima, sitikar dengan mesin 1200cc itu berhasil membukukan angka penjualan sebanyak 70.441 unit sepanjang tahun 2019 lalu loh Terjadi peningkatan sebesar 38% jika dibandingkan dengan pencapaian di 2018 ya Honda Brio juga mencatat hasil penjualan yang luar biasa dan menjadi salah satu model paling naris di Indonesia Karena memberikan value for money yang sangat baik, didukung performa yang handal, model yang menarik, efisiensi bahan bakar serta resale value yang tinggi Penjualan Honda Brio didominasi oleh tipe Satya sebanyak 54.861 unit atau meningkat 35% jika dibandingkan dengan pencapaiannya di 2018 Sementara itu, Honda Brio RS terjual sebanyak 15.580 unit, meningkat sebesar 48% Adapun sepanjang tahun 2019 kemarin, merek asal Jepang ini berhasil menjual sebanyak 149.435 unit mobil di Indonesia Brio pun tampil menjadi bintang dengan memberikan kontribusi terbesar yang mencapai 47% dari total penjualan seluruh model Honda sepanjang tahun lalu Bagaimana menurut kalian? Nah itulah tadi ulasan mengenai mobil Honda Indonesia paling laris di 2019 ya Kira-kira, apakah kalian juga tertarik dengan Honda Brio tersebut guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya